Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbicaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke, ada seseorang disini yang bisa gak sih dibilang ini pemikirannya egois ya Menurut dia karena kalian itu masih muda Sehingga kalau misalkan dia ngelihat kamu itu mulai menunjukkan sikap yang berbeda Atau kayak kamu mungkin selama ini tuh sudah akhir-akhir ini Atau kemarin-kemarin tuh menunjukkan sikap ingin melepaskan diri dari dia Atau ingin berpisah dari dia Sebelum kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan dia Dia duluan yang meninggalkan kamu Gitu ya, jadi Karena ini pemikiran orang yang menganggap bahwa Kita masih muda, nikmati hidup aja lah Kalau kamu misalkan mau ninggalin aku Yaudah aku duluan yang ninggalin kamu Gitu ya Orang yang pemikirannya masih seperti itu Jadi kalau kamu menunjukkan Apa ya Ketidaknyamanan Bukannya dibujuk Bukannya diperbaiki apa yang salah Tapi dia justru malah akan mengambil keputusan Yaudah aku yang duluan ninggalin kamu Jangan kamu duluan yang ninggalin aku Gitu Oke Kita lihat situasinya seperti apa Ada apa sebenarnya Antara kamu dengan orang ini Ini gak harus faktor umur Lebih muda dari kamu Atau umur kalian masih sebelasan Masih puluhan Apa Dua puluhan atau berapa ya Yang pasti disini Ini pemikiran orang yang menurutnya Terlepas dari umur ya Mau umur yang 40, 50 Tapi dia pemikiran itu masih Kayak dia masih muda Gitu loh Ya Jadi kayak kekanak-kanakan gitu Terima kasih selamat menikmati oke ini bisa energi dari kedua belah pihak bisa energi salah satu pihak saja ya aku lihat disini ada yang patah hati ya ada yang merasa tersakiti sedih kehilangan merasa seperti sudah putus asa dengan hubungan ini ada yang merasa berduka akibat perpisahan diantara kalian berdua terus kayaknya si dia ini ingin menghubungi kamu nih ingin ngasih tau kalau dia itu sebenarnya masih mikirin kamu masih cinta sama kamu ya dia pengen ngasih tau kamu dia pengen menghubungi kamu untuk memberitahu kamu tentang apa yang dia rasakan sekarang karena kalau aku lihat situasinya memang sudah apa namanya korepedensi ya jadi cuma salah satu pihak saja yang sepertinya masih mengharapkan atau masih bucin masih menginginkan untuk bersama tapi sebelah pihaknya itu seperti sudah bodo amat sudah cuek sudah tidak peduli tidak tidak menganggap ini serius seperti itu ya jadi si yang masih berharap ini itu masih masih merasa candu ya kalau ini bukan energi kamu berarti ini energi dia ya jadi mungkin dia masih merasa candu sama kamu masih merasa tertarik masih merasa sayang cinta masih sering memikirkan kamu masih sering terobsesi dengan kamu menganggap kamu masih miliknya seperti itu cuman orangnya ini pintar sekali memang mengendalikan atau mengontrol emosinya sehingga kelihatannya juga dia sekarang kayak tidak peduli tidak tidak butuh kamu kayak cuek kayak dingin padahal sebenarnya dia sangat terobsesi dengan kamu cuman keadaannya sekarang kayak cuek banget gitu ya kayak tidak peduli gitu sama kamu oke perpisahan ini memang kamu inginkan itu karena kamu ingin stabil entah itu dari karirmu entah itu secara mentalmu entah itu ya kehidupanmu lah ya kamu pengen waras kamu pengen stabil kamu pengen bahagia kamu pengen baik-baik saja karena kalau aku lihat mungkin dia inilah sebenarnya penghalang untuk dirimu bahagia untuk dirimu bertumbuh untuk dirimu ya memandang kehidupan jadi lebih baik gitu ya jadi kalau aku lihat kamu berpisah dengan dia karena kamu ingin memiliki kehidupan yang aman damai tentram stabil ya berfokus pada karir pekerjaanmu masa depanmu pertumbuhanmu ya jadi makanya kamu memilih untuk berpisah dan ya aku lihat disini mungkin kamu sudah sadar ya bahwa hidup ini perlu bertahan gitu kedepannya kita gak tahu akan seperti apa makanya disini kamu yaudah kalau ada seseorang yang justru malah menghambat masa depanmu dan malah menyakiti kamu saja membuatmu rugi ya ngapain tetap dipertahankan karena masa depanmu masih panjang masa depanmu masih gak tahu akan seperti apa makanya disini kamu lebih baik untuk bertahan dengan masa depan ya dengan hidupmu sendiri gitu ya makanya disini melepaskan sesuatu yang toksik sesuatu yang tidak baik lagi makanya disini kamu death ya maksudnya bukan kamu mati bukan tapi kamu melakukan suatu tindakan pengakhiran hubungan ya dan tidak mau memberikan kesempatan kedua lagi atau kesekian kalinya ya aku lihat disini kamu seperti benar-benar mengakhiri hubungan ini tanpa mau memberikan lagi kesempatan kedua atau kesekian kalinya kamu ingin berubah kamu ingin bertumbuh ya kamu beranggapan bahwa apa yang sudah berakhir maka berakhirlah tidak perlu diungkit tidak perlu lagi dipersatukan tidak perlu lagi dikembalikan gitu ya tidak perlu diusahakan lagi gitu yang berlalu biarkan berlalu yang sudah berakhir ya sudah gitu akhiri aja gak usah banyak cengcing cengcong gitu ya oke aku melihat sebenarnya disini gimana nih ini bisa jadi kamu berdeling dengan seseorang yang gampang tergoda ya gampang tergoda dan juga mungkin orangnya suka menggoda ya orang yang gampang tergoda dan suka menggoda jadi dia mungkin orang yang gampang tertarik pada bunga yang baru mekar jadi yang mungkin lebih muda atau baru-baru janda kayak gitu yang masih baru-baru fresh ya yang masih fresh-fresh kayak gitu tuh dia aduh itu inceran itu ya jadi misalkan yang masih-masih lebih muda umurnya dari dia atau mungkin lebih cantik dari kamu lebih putih dari kamu lebih menarik dari kamu itu yang dia suka ya memang normal ya normal memang orang yang tertarik pada hal-hal yang lebih indah di matanya itu normal cuman ya inilah yang membuat kamu kecewa gitu ya karena dia dia lebih suka yang sesuatu yang fresh yang memberikan angin segar terhadap dia gitu ya dan orangnya juga mungkin gampang digoda dan juga gampang menggoda gitu dan ya akhirnya yaudah dia berkencan dengan orang baru dengan yang lainnya seperti itu oke kemudian kamu berdealing dengan seseorang yang kamu kenal itu mungkin lewat media sosial atau secara online bahkan mungkin kamu berinteraksi berkomunikasi lebih banyak juga di online ada yang mungkin belum pernah bertemu sama sekali ada yang mungkin sudah pernah bertemu pernah bertemu kalau misalkan belum bertemu secara fisik sama sekali mungkin ya sudah mungkin video call gitu ya sudah lihat wajah gitu lah ya jadi kalau aku lihat di sini ya kamu berdealing dengan seseorang yang kamu kenal lewat media sosial atau lebih lebih banyak berinteraksi di media sosial atau online ya secara online terus itu juga aku melihat di sini sampai saat ini sampai detik ini kamu melihat video aku ini itu dia itu tidak menunjukkan wajah yang memiliki perasaan terhadap kamu jadi kayak sok cuek sok dingin sok tidak butuh gitu ya kayak ya apa ya kayak biasa-biasa aja ya dia menunjukkan kalau dia itu baik-baik saja tanpa kamu kayak gak butuh kamu kayak gak punya perasaan sama kamu kayak ya apa ya kayak baik-baik saja fine tanpa kamu kayak kamu bukan sesuatu yang apa ya yang berpengaruh di kehidupan dia gitu jadi dia menunjukkan wajah atau sifat tindakan yang biasa-biasa aja gitu jadi aku melihat saat ini keadaannya kayak ada keterpura-puraan yang dia tunjukkan ya terhadap kamu atau ya yang dia tunjukkan di media sosial dia gitu kayak dia baik-baik saja dia bahagia-bahagia aja disana tanpa kamu dia tidak kangen kamu dia tidak butuh kamu itu ya keterpura-puraan karena kalau aku lihat disini ada gambling juga sih ya oke option orang yang kalau aku lihat sebenarnya beresiko sih terus juga dia punya banyak pilihan ya aku lihat orang yang banyak pilihan oke kita lihat lagi ceritanya seperti apa oke 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 nampaknya kamu berdiri dengan seseorang yang masih punya jiwa bebas ya Orang yang memang sangat percaya diri Terus itu orang yang suka menentang tradisi Atau aturan dalam keluarga Dia punya gaya hidup yang tidak konvensional Jadi suka-suka hati dia lah pokoknya ya Terus juga dia ini orang yang masih punya gaya hubungan yang tidak konvensional juga Jadi hubungan yang mungkin tidak dalam pernikahan Tidak dalam status ya Pokoknya ya dia jalanin aja Tapi mungkin hubungan tanpa status atau gak ada arah tujuan gitu ya Suka memberontak orangnya Terus itu juga orang yang masih iri-irian dengan teman-teman sebayanya Jadi kayak dia ini punya tekanan dengan teman-teman sebayanya Jadi kayak patokan dia adalah teman sebaya gitu Dia beranggapan kalau kok teman sebaya aku udah bisa punya ini punya itu Tapi kok aku belum ya Nah itu iri dia gitu Terus itu Aku melihat disini Di hubungan kalian itu nampaknya sudah tidak ada lagi pesona Atau hubungan kalian nampaknya sudah membosankan Tidak menarik lagi Bahkan dari dianya sudah tidak cukup usaha Untuk membuat hubungan ini berjalan Untuk hubungan ini bisa berkembang ya Seiring berjalannya waktu Semua rasa kesenangan Semua rasa sayang, kebucinan Itu nampaknya sudah sirna Jadi sudah menyeret kamu untuk menghilang atau pergi dari hubungan ini Apalagi disini kamu nampaknya yang selalu terus-menerus Memperjuangkan dia Effortnya Melakukan apapun Bahkan selalu mencari-cari dia Selalu memulai duluan komunikasi Ya banyak hal yang selalu kamu effortkan untuk hubungan ini Tapi dianya bodo amat Aku lihat nampaknya sekarang memang Kamu sudah tidak mau lagi percaya apapun Yang dia ucapkan Yang dia lakukan Yang dia tunjukkan Pokoknya aku lihat disini kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia Benar-benar yang kamu sudah Menjadikan dia trust issue Sudah menjadi Apa ya momok lah ya di hidupmu Dan ya energi kuat banget Kamu dengan dia saat ini sudah berpisah Orang yang mungkin selama ini terlalu menghakimi kamu Orang yang punya sifat yang pesimis juga Kurang empati terhadap kamu Atau kurang empati terhadap orang lain Orang yang gak menyenangkan Ya suka bergosip Manipulatif Kasar Terus juga Pendendam ya Suka Apa ya orang yang Gampang membenci Atau gampang mendendam Suka mengejek-ngejek Entah ini mengejek kamu Atau mengejek orang lain Ya terus juga Ya punya sifat yang kejam Pendendam jahat Tidak jujur pula Mungkin dia pernah menipu Entah menipu kamu Menipu orang lain ya Juga orangnya bukan pemaaf Pendendam memang orang ini Orangnya juga pelan-pelan Suka linglung Kayak Kayak apa ya Gak punya prinsip Bukan gak punya prinsip juga sih Ya gampang berubah-ubah lah ya Masih gampang ragu-ragu gitu Oh apa nih Aku lihat kayak Ada disfungsional Entah dalam hal apa ini Terus juga orangnya kompulsif Kemudian aku melihat disini Kamu mungkin Berdiling dengan seseorang yang Apa ya Orang yang gini Walaupun dia punya suatu hubungan Walaupun dia punya komitmen Dengan seseorang Ataupun dengan kamu Tetapi dia ini orang yang takut sendirian Jadi Di depan Di luar sana Dia percaya Bahwa Eh bukan Ya bahwa Kalau misalkan dia ini punya Suatu hubungan Atau komitmen Atau Status gitu ya Kebebasan dia akan direnggut Dia akan sendirian Hanya cuma Sama kamu doang Gitu Ya makanya disini Aku lihat Di luar sana Dia tetap akan bebas Dia memang orang yang masih terobsesi Dengan kebebasan Dia di luar sana masih akan tetap Kilar-kilir Tebar pesona Ya Gak pilih-pilih teman Ya Gak pilih-pilih kedekatan Dengan lawan jenis kah Atau Siapapun Gitu ya Jadi Ya seperti itu Ya walaupun kamu Berhubungan dengan dia Di luar sana dia akan tetap Bebas dengan siapapun Gitu Dan dia juga Mungkin sebagian Ada Dari kalian Lebih banyak Seorang wanita Atau dia yang wanita ya Dia orang yang gak jujur Dia suka menipu Dia orangnya licik Dia mungkin usianya Lebih tua dari kamu Punya sifat yang pendendam Sifat yang masam Seperti itu Oke Mungkin kamu ini Sebenarnya ya Selalu bermasalah Dengan masalah-masalah Oh bukan Maksudnya gini Bukan masalah Gimana ya Dia ini Dia ini nampaknya Memang masih punya Inner child Atau masalah Dari masa kecil dia Mungkin dia Di masa kecil dia Keluarganya hancur Ya Mungkin dia Keluarganya Berpisah Seperti itu ya Anak Anak broken home kah Dia menjadi korban KDRT kah Gitu ya Nah bisa jadi Jadi dia ini punya masalah Tentang masa kecil dia Dan aku lihat mungkin Semakin kesini Mimpi-mimpi dia itu Banyak yang hancur Tidak terjadi Atau Diblokado oleh seseorang Disabotase oleh seseorang Atau gimana Jadi banyak mimpi-mimpi dia itu Yang tidak tercapai Atau hancur Terus juga Orangnya penuh dengan obsesi Orangnya suka mencari Perhatian Orangnya ada Ketidak dewasaan Gampang dirayu Atau suka merayu Aku lihat disini Orang yang aktif Secara seksual ya Oke Kalau aku lihat Disini Dia ini Sekarang benar-benar Hidup sendiri ya Maksudnya itu Kayak Ya Diterpak ke dewasaan Maksudnya Mungkin saat ini Dia sudah berpisah Dengan keluarganya Dia udah tinggalnya Berpisah dengan keluarganya Mungkin dia Apa itu namanya Bekerja di luar kota Gitu ya Atau Ya semacamnya Gitu lah ya Dia sudah tinggal Di luar rumahnya Orangnya sudah mulai Melakukan kemandirian Dalam hidupnya Mungkin dia ya Menghidupi diri sendiri Atau ya Dia sekarang Sudah bekerja Ya Berdiri di kaki sendiri Gitu ya Mulai mencoba untuk Betuk tumbuh dewasa Kalau aku lihat Nampaknya memang Kehidupan dia monoton Dan mungkin Akhir-akhir ini Kurang ada imajinasi Kurang ada mobilitas Kayak Aku lihat juga Kayak masih terjebak Dalam masa lalu nih Orang ini ya Entah dia memang Masih kepikiran Mantan-mantannya Atau mungkin dia Dia masih Berhubungan dengan Masa lalunya Gitu ya Jadi kalau aku lihat Nampaknya Dia ini masih Mencoba untuk Mengatasi masalah Dari masa lalunya Seperti itu Bisa jadi juga Mungkin dia ini Orang yang Pernah Bercerai Ya Dan dia masih Berurusan dengan Masalah dari Masa lalunya Mungkin dia Harus Apa ya Memberikan tunjangan Kepada anak Ya kan Atau mungkin Ketika dia Bercerai Ternyata ya Belum Belum Selesai Masalah dengan Mantan istrinya Atau mantan suaminya Seperti itu Jadi kalau aku lihat Di sini dia masih Memiliki Masalah dengan Masa lalunya Gitu Kemudian Aku melihat Dia itu mungkin Masih hidup Dalam masa lalu Ya Jadi kayak Kehidupan masa sekarang Tuh kayak Tidak dia nikmati Seperti itu Tidak dia rasakan Jadi kalau aku lihat Sebenarnya Dia ini Belum bisa Untuk membuka Hati Untuk menerima Cinta Atau memberikan Ruang di hati dia Untuk orang lain Karena aku lihat Di sini ya Dia masih Mungkin masih trauma Masih Belum bisa Move on Atau masih Takut gitu ya Untuk membuka Hati Atau membuka Cerita baru Ya Dalam suatu hubungan Karena menurut dia Dia ini Masih Merasa bahwa Dia Walaupun Sudah mengenal Banyak Pasangan Gitu ya Mengenal banyak orang Di luar sana Dia punya banyak pilihan Nampaknya dia masih Berpikir bahwa Dia belum bisa Menemukan Cinta yang sama Seperti Mantannya Entah ini Mantannya kamu Entah ini Mantannya yang lain Gitu ya Ya mungkin Mantan istrinya Atau Ya kamu Gitu ya Jadi kalau aku lihat Di sini kayaknya Memang Dia merasa Dia tidak pernah Bisa menemukan Seseorang Mantan yang Sama Di pasangan-pasangan Dia yang Sekarang Gitu Aku melihat Di sini Dia merasa Hidup dia sekarang Kayak gak adil Gitu Ya Ya mungkin Dia merasa Ya itu Kenapa Ketika dia berpisah Entah ini dengan Kamu Ataupun dengan Mantan Dia yang Kemarin-kemarin Itu Kok dia tidak bisa Bahagia Gitu Dia tidak bisa Menemukan Sosok yang Lebih baik Dari mantannya Ya kalau di sini Kamu mantannya Kok gak ada Yang lebih baik Dari kamu Seperti itu Ya Jadi kalau aku Lihat saat ini Itu Ya dia merasa Kayak Masa-masa yang Sekarang ini Kayak tidak Menyenangkan Bagi dia Ya Karena di sini Dia Selalu mengingat Mantan Gitu Ya Dia selalu mengingat Mantan Kalau kamu mantannya Kamulah Dia selalu mengingat Kamu Gitu Jadi kalau aku Lihat walaupun Saat ini Misalkan kamu Lihat dia Sudah bersama Yang lain Itu kayak Masih belum bisa Move on Dari mantan Ya Itu intinya Dia belum bisa Move on Sepenuhnya Dari mantan Bahkan ya Belum bisa Benar-benar Membuka hati Gitu Untuk mantan Eh Dari Untuk orang baru Gitu ya Oke Kalau aku Lihat saat ini Nampaknya Dia sedang Bertahan Dengan situasi Ya Jadi kalau aku Lihat kayaknya Dia ini Benar-benar Abis kena karma Atau ya Kehidupan dia Kayak hancur Sehancur-hancurnya Dan saat ini Dia sedang mencoba Untuk bertahan Dari situasi Hancurnya Hidup dia Mungkin Mungkin saat ini Sudah mulai Membaik Atau saat ini Sedang mencoba Untuk membuat Keadaan dia Membaik Ya Dia sedang Menghindari Kehancuran Yang benar-benar Sudah membuat Dia Sakit banget Gitu ya Ya mungkin Itu Dia mungkin Pernah bercerai Keluarganya Hancur-lebur Atau Karir dia Nggak bagus Dia bangkrut Atau apa Pokoknya Aku lihat Kehidupan dia Kayak hancur Dan saat ini Sedang mencoba Untuk membangun Atau menghindari Kehancuran yang Lebih jauh Dalam kehidupan dia Dia Belajar dari Kesulitan Dari masa lalu Dia Dia Mencoba Untuk semangat Lagi Melihat Kenyataan Karena Kalau aku lihat Sebenarnya Kayaknya Dia ini Nggak ada yang Bisa nolong Entah keluarganya Itu kayak Mungkin Lepas tangan Gitu Atau Dia benar-benar Berdiri di kaki sendiri Dia berjuang Sendirian Dia hancur-hancur Sendirian Jadi saat ini Dia bangkit Bangkit sendiri Gitu Nggak ada orang Yang Membantu dia Bangkit dari Masalahnya sendiri Apalah disini Kemudian Apalagi Ini Ya Dia memang Pernah Dalam Hubungan Yang Gagal Atau Saat ini Kalau misalkan Dia memang Lagi menjalin Hubungan Dia merasa Bahwa Hubungan ini Kayak Bakalan gagal Atau Memang Sudah gagal Gitu ya Nah Termasuk Dengan Kamu Ya Termasuk Dengan Kamu Dia merasa Bahwa hubungan Kalian gagal Seperti itu Dan mungkin Di hubungan Kalian Juga Kemarin-kemarin Itu ada Kekerasan Entah itu Kekerasan Secara fisik Secara Verbal Ya Sehingga Mental Juga Kena Kena Gitu Aku Lihat Disini Terus Itu Juga Ya Ditambah Lagi Kalian Berpisah Ya Jadi Ada Rasa Yang Menyakitkan Rasa Sedih Ya Yang Ditimbulkan Nah Bagi kalian Yang saat ini Masih single Yang saat ini Habis berpisah Dari dia Terus Masih single Ya Aku lihat disini Memang Menyakitkan Ya Bagi kamu Karena mungkin Kamu berdealing Dengan seseorang Yang Kasar Yang Keras Ya Memberikan luka Memberikan trauma Juga Ke kamu Memberikan Kamu Rasa sakit Juga Jadi Ada kesedihan Juga sih Yang kamu Rasakan Seperti itu Tapi Dari ini semua Ada suatu Pertumbuhan Secara signifikan Yang kalian Dapatkan Ya Entah itu Secara karir Meningkat Keuangan Meningkat Atau Ya Kalian akhirnya Bisa move on Kalian bisa Sukses Kalian bisa Bahagia Seperti itu Terus juga Aku melihat disini Mungkin kalian Sudah bisa Mengendalikan Amarah Kebencian Kepahitan hidup Ya Dia juga gitu Dia juga bisa Akhirnya sekarang Sudah bisa Mengendalikan Amarahnya Rasa kebenciannya Kan orangnya Pendendam ya Dia udah bisa Mengendalikan Kebenciannya Kepahitan hidupnya Ya Buktinya dia sekarang Sudah mulai bangkit Memprioritaskan Hidupnya Oke Kalau aku lihat Sebenarnya Kamu dengan dia Itu seperti Masih ada Rasa koneksi Dia merasakan Masih ada koneksi Dengan kamu Dia merasa Ketika dia bersama Kamu Itu ada Kedamaian Ada keselarasan Ya Ada gairah Ada kecocokan Dia merasa Bahagia Saat sama kamu Dia merasa Kamu adalah Calon belahan Jiwa dia Dia ingin Memiliki Suatu hubungan Dengan kamu Pertunangan Pernikahan Lamaran Seperti itu ya Dan bahkan Dia merasakan Dia merasakan Banget kok Ketika dia Masih bersama Kamu Ketika dia Sama kamu Kalian ini Sama-sama Saling menghormati Satu sama lain Saling menghormati Kesibukan Masing-masing Kebutuhan Masing-masing Jadi tidak ada Pengekangan Ketika dia bilang Dia lagi sibuk Kamu gak akan Mengganggu dia Kamu gak akan Memaksa dia Untuk Harus memberikan Waktu Untukmu Jadi kalau aku lihat Disini Sebenarnya Dia itu ngerasain Kamu itu Sebenarnya Sangat menghargai dia Kamu itu sangat Apa ya Menghormati dia Gitu Dan dia pun gitu Dia juga menghormati kamu Dia menghargai kamu Kayak gitu Oke Kemudian Aku juga Lihat Disini Sebenarnya Hubungan kalian Itu Memiliki Suatu ikatan Yang Berdasarkan Empati Cinta Dan Kesetiaan Serta Memang Keyakinan Ya Yang memang Sama Jadi sebenarnya Kalian ini Sama-sama Ngerasa Nyaman Gitu Ya Cuman Hubungan Kalian ini Mungkin Selama ini Masih Dalam Tahap Awal Hubungan Jadi Belum Yang Intim Itu Belum Gitu Masih Penjajakan Masih Pendekatan Masih Pengenalan Seperti Itu Jadi Sebenarnya Hubungan Kalian ini Masih Punya Potensi Untuk Berkembang Untuk Matang Seiring Berjalannya Waktu Bisa Saling Memuaskan Dan Bermakna Cuman Memang Butuh Kesadaran Dan Pemahaman Yang Lebih Tinggi Untuk Saling Menghargai Satu Sama Lain Ya Jadi Mungkin Disini Memang Masih Ada Ego Masih Belum Saling Memahami Banget Satu Sama Lain Gitu Ya Aku Melihat Disini Jadi Inilah Yang Mungkin Membuat Hubungan Kalian Rusak Ya Karena Memang Mungkin Belum Belum Intim Banget Belum Saling Mengenal Banget Belum Saling Memahami Banget Gitu Ya Dia Mungkin Belum Memahami Kamu Kamu Mungkin Belum Memahami Dia Atau Mungkin Salah Satu Pihak Saja Yang Belum Memahami Gitu Jadi Jadi Kalau Aku Lihat Disini Memang Hubungannya Penuh Dengan Cobaan Ya Hubungannya Penuh Dengan Cobaan Kenapa Banyak Dicoba Karena Gini Agar Kalian Itu Bisa Memiliki Hubungan Baru Yang Berkembang Dibangun Atas Rasa Kasih Sayang Rasa Penuh Kasih Gitu Ya Bisa Saling Perhatian Kayak Gitu Makanya Hubungan Kamu Dengan Dia Banyak Sekali Cobaannya Ya Ditambah Lagi Juga Orangnya Kan Masih Kekanak Kan Juga Kan Ya Kan Atau Ya Itu Masih Menganggap Dia Masih Punya Jiwa Muda Jadi Mau Melakukan Apapun Suka Suka Hati Gitu Jadi Wah Ujiannya Sakit Banget Gitu Ya Aku Lihat Disini Terus Juga Sebenernya Aku melihat Baik kamu Ataupun Dia Saling Merasakan Kegembiraan Kalau misalkan Kalian itu Bersama Bahkan Secara Emosional Maupun Spiritual Itu Kayak Ada Ikatan Yang Terjalin Di antara Kalian Makanya Disini Dia Menganggap Kamu Bahwa Kamu Itu Calon Belahan Jiwa Dia Karena Dia Ngerasa Ketika Dia Sama Kamu Kayak Secara Emosional Dan Spiritual Itu Kayak Terkoneksi Banget Gitu Jadi Kayak Misalkan Walaupun Kalian Gak Ada Komunikasi Karena Kalian Saling Menghargai Satu Sama Lain Tapi Selalu Apa Ya Di hati Selalu Hadirnya Kamu Kamu Hadirnya Selalu Hadir Dia Gitu Jadi Gak Bener Bener Bisa Melupakan Gitu Aku Lihat Disini Dan Sejujurnya Dia Merasa Bersyukur Sempat Kenal Kamu Sempat Memiliki Kamu Sempat Dekat Sama Kamu Dan Aku Lihat Memang Saat Ini Dia Itu Kalau Aku Lihat Tidak Tidak Niko 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 Nggak Tau Tergantung Pemikiran Kalian Ini Niko Niko Yang Pasti Kedepannya Dia Merasa Bersyukur Dengan Apa Yang Dia Miliki Kalau Aku Lihat Memang Orangnya Tidak Banyak Memaksakan Segala Sesuatunya Jadi Apa Yang Dia Dapat Apa Yang Dia Miliki Itu Yang Dia Syukuri Apa Yang Ada Di Kehidupan Dia Dia Syukuri Dia Nikmati Seperti Itu Harta Orang Orang Yang Akan Ada Di Hidup Dia Dia Bersyukur Masih Ada Orang Yang Mau Ada Di Dekat Dia Orang Yang Terima Apa Adanya Apa Yang Dia Dapat Dan Tidak Memangsakan Segala Misalkan Tentang Hubungan Tentang Romansa Kalau Misalkan Ada Orang Yang Mulai Deketin Dia Berpesona Dengan Dia Mau Ngajak Kenalan Orang Orang Baru Dia Akan Welcome Tapi Kalau Misalkan Untuk Membuat Hubungan Serius Belum Tidak Tapi Kalau Untuk Deket Terus Misalkan Sekedar Suka-sukaan Dia Dia Akan Welcome Itu Itu Tadi Orang Yang Masih Takut Kalau Misalkan Dalam Berkomitmen Itu Kebebasan Dia Akan Direnggut Makanya Disini Di luar Sana Tetap Akan Tebar Persona Gitu Tapi Apakah Saya Berkomitmen Aku Lihat Masih Menikmati Hidup Menikmati Apa Yang Datang Apalagi Kalau Misalkan Disini Ada Lawan Jenis Yang Naksir Sama Dia 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 akan Nikmati Gitu Paham gak Kamu Suka Misalkan Ada Orang Suka Sama Kamu Terus Yaudah Kamu Jalanin Aja Tapi Apakah Itu Diberi Komitmen Diberikan Suatu Balasan Gak Juga Gitu Dia Menikmati Gitu Loh Effortnya Dari Orang Orang Gitu Dia Menikmati Rasa Sukanya Orang Orang Terhadap Dia Gitu Karena Kalau Orang Disukai Sama Orang Lain Diberikan Effort Diberikan Diberikan Gitu Paham Ya Orang Yang Seperti Itu Paham Ya Jadi Tergantung Kamu Dia Ini Orang Kamu Seperti Apa Intinya Seperti Itu Ya Intinya Aku Dibilang Berlebihan Lagi Intinya Seperti Itu Ya Kalian Tinggal Menilainya Sendiri Dia Orang Yang Seperti Apa Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Mudah Resonate Kalau Belum Resonate Yaudah Gak Bisa Dipaksakan Ya Dan Untuk Zodiac Di Sini Ada Aquarius Libra Dan Gemini Cancer Scorpio Dan Pisces Energi Paling Kuat Di Sini Ada Taurus Itu Saja Ya Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Zodiac Bisa Resonate Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian So Berpijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Oke Terus Ini Ada Angka-angka Yang berhubungan Dengan dia Ada 25 31 21 27 29 12 18 7 8 17 11 16 20 19 10 2 1 2 3 14 5 26 6 22 28 9 30 3 24 4 4 Jadi kalau aku lihat sebenarnya ya Poin dia Atau fokus dia Saat ini Itu masih Tentang mimpi Tentang keinginan Yang ingin dia capai Tentang kebahagiaan Kegembiraan Kepuasan diri Kesuksesan Keberlimpahan Kemakmuran Prestasi Penghargaan Itu yang masih dia Ingin capai dulu Sebenarnya ya Jadi bukan Bukan masalah Tentang keseriusan Percintaan Ya kalau aku lihat disini Masih Yang berorientasi pada Kesuksesan hidup aja dulu Itu yang saat ini Menjadi Prioritas dia Gitu Ini bulan-bulannya Yang berhubungan dengan dia ya Ada Januari Desember Juli Oktober Agustus April November Juni Februari Dan Mei Kemudian Sionya Sionya bisa Sionya kamu Sionya dia Silahkan situasikan saja Ada Sio Kambing Sio Macan Sio Kelinci Sio Ayam Sio Kerbau Sio Naga Sio Babi Sio Anjing Sio Kuda Dan Sio Monyet Alfabetnya Bisa inisial nama Nama panggilan Nama lengkap Atau apapun Yang berhubungan Dengan kamu Dan dia WUJ LOGVXIK BSQ MHEFNZ YTA Aku rasa cukup Berbijaklah Dalam menanggapi Pembacaan tarotku ya Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye